bismillahirrahmanirrahim memilih tema wordpress gratis dan mengganti header silahkan login interface tampilan awal masuk ke alaman admin klik situs saya hingga menu admin tertera di sebelah diri muncul kemudian pada personalisasikan klik tema disini anda bisa memilih ada tema gratis dan tema premium disini sampelnya adalah untuk tema gratis saya akan memilih tema untuk kesamaan bagi untuk peserta pelatihan silahkan pilih pada ini showreddit klik sesuaikan saya ulangi ya sebelumnya saya memilih untuk showreddit namun seandainya anda memilih misalnya seperti ini ini anda bisa langsung mengaktifkan ini klik pada mengaktifkan sebelumnya bisa anda buka demo dulu nah setelah muncul seperti ini klik tombol aktifkan oke terus klik sesuaikan situs saya akan kembali untuk bagaimana menyesuaikan semua tema ya untuk tema yang akan menjadi materi pelatihan adalah pada showreddit maka kita klik disini personalisasikan klik tema terus kemudian ini scroll showreddit kita pilih lalu kita buka demo aktifkan sesuaikan situs tampilan awalnya kita bisa buka tab baru belum ada header sekarang kita akan membuat headernya kembali ke customize pada gambar tajuk kita klik ini kita lihat demo yang disarankan dulu sebagai misal yang blur ini ya kemudian kita terbitkan kita lihat reload header nya cukup simple jika di desktop dan jika di mobile mobile tampilannya seperti ini sekarang kita coba menambahkan gambar baru ini kita klik sembunyikan dulu kemudian tambahkan gambar baru saya akan pilih header yang sudah saya siapkan nah dia otomatis auto cropping jika lewati pemangkasan maka hasilnya seperti ini terbitkan kita buka kita buka sini reload dan disini anda bisa menyesuaikan tinggi rendahnya atau lebar tinggi ya jika kita sembunyikan dan memilih gambar yang disarankan sebagai contoh ini maka kita bisa melihat ukurannya nah saya akan memandu anda bagaimana menyesuaikan header sesuai dengan default ukuran frame seperti ini sekarang kita akan mengganti image header kita ketahui berapa ukuran default dari tema solidage caranya aktifkan sini take rule selanjutnya kursor sudah berubah menjadi tanda plus letakkan pada pojok kiri kiri atas drag kemudian lepas pada pojok kanan bawah kita sini bisa melihat ukuran width nya 1348 x 171 buka buka 1348 kita bulatkan menjadi 1350 x 1 70 kebulatan kebawah nah selanjutnya kita sudah mengetahui ukuran lebar tinggi dari image default pada header solidage selanjutnya silahkan buka gambar dengan menggunakan jimpi 2 oke untuk image solidage ini ukuran default nya 1350 x 170 saya akan ganti dengan ukuran width lebar yang sama tapi tingginya berbeda sebagai contoh demikian silahkan buka untuk background anda bisa mendownload bagi yang belum terbiasa membuat background dari website kemudian ini open with jnu image manipulation program tunggu sebentar oke nah ini adalah tampilan dari interface awal pada jimpi 2 ini bisa kita sesuaikan ya untuk digeser sini drag aja klik kemudian drag kemudian yang ini juga bisa di drag kebawah bagi contoh gini bisa diatasin bisa saran saya bikin yang seperti ini aja selanjutnya kita lakukan cropping sesuai dengan ukuran yang pas jika kita klik cropping lewat media tool ini kita akan atur ulang maka silahkan aktifkan dulu untuk windows munculkan togable dialog tool option nah pada tool option ini nanti anda bisa melihat sebuah ukuran ukuran dari tool option selanjutnya klik pada sini group tool hingga muncul seperti ini group tool muncul tampilan layar pada sebelah kiri ini kita cenderang fix nya selanjutnya berubah dengan angka yang kita kehendaki pada section ini enter bagaimana cara mengcropping nya anda bisa lakukan seperti ini contohnya ini sudah otomatis ukurannya menyesuaikan saya undo anda bisa dari tengah bisa dari bawah silahkan mana yang akan anda crop sebagai contoh seperti ini ini anda bisa geser sini ke atas ke bawah kalau ke kiri ke kanan sudah tidak memungkinkan hanya ke atas atau ke bawah sebagai contoh anda akan mengambil tema yang ada di sini tema gradasi sudah seperti ini kemudian klik saja klik kita sesuaikan ukuran image nya image size ini ya ini masih 2560 akan kita ganti menjadi 1350 sebelumnya klik aktifkan ini ini masih terputus kita klik saja kemudian kemudian sini ubah 1 lalu enter nah ukuran weight dan height sudah sesuai yang kita inginkan resize kemudian kita klik file jika jika photoshop menggunakan save as tapi kalau save as ini akan masuknya ke file ekstensi xcf jadi sangat sulit maka untuk save as ini kita gunakan fasilitas export as nah disini dari export as ini anda bisa kasih nama contoh misalnya background 2 ya pada ekstensi klik all export image ini bisa dipilih sini pilih jpeg jpg ya ekstensi ini banyak silahkan pilih yang jpeg image seperti ini klik export quality bisa anda sesuaikan disini yang tertinggi tadi 90 contoh kemudian klik export kita lihat nah ini background 2 dengan ukuran 1350 x 250 oke selanjutnya buka admin terus kemudian disini sembunyikan gambar tambahkan gambar baru unggah pilih berkas pilih background 2 open terus klik seleksi dan pangkas nah ini penting jika anda klik pangkas gambar maka ukurannya menjadi default 170 tapi kita akan abaikan ubah menjadi 250 maka sini pilihannya adalah lewati pemangkasan nah seperti ini terus kemudian jika anda akan menambahkan gambar lagi bisa dengan ukuran yang sama tadi 1350 x 250 tambahkan gambar baru sebagai contoh ini yang sudah saya buat ukurannya 1350 x 250 seleksi dan pangkas kembali klik lewati pemangkasan jika sudah demikian ada dua gambar yang sudah kita ambil nah selanjutnya saya ingin header ini secara acak berubah atau berganti otomatis klik acak header yang terunggal selanjutnya klik terbitkan jika sudah terbit kita lihat reload hasilnya kita cek ukurannya apakah sudah sesuai klik take rule kemudian kita drag coba sini ya ukurannya mendekati jadi 1350 x 251 demikian selamat berhati semoga bermanfaat